selamat datang di channel pertanian terpadu Rekan semua, masalah yang paling umum dihadapi pemula ketika hendak membangun usaha sampingan adalah mengenai modal Di bidang peternakan ayam pun demikian Dengan modal kecil, kisaran 1 juta, apakah kita bisa membuka usaha ternak ayam? Kalaupun bisa, lalu jenis ayam apa yang sebaiknya kita pelihara di kandang yang akan kita buat Menyambuk pembahasan pada video sebelumnya Pada kesempatan ini pertanian terpadu akan membahas mengenai jenis usaha ternak ayam skala kecil Yang bisa dirintis dengan modal terbatas, yaitu di kisaran 1 juta rupiah Kembali kedua pertanyaan di atas Apakah modal 1 juta bisa kita gunakan untuk membuka usaha ternak ayam? Di luar modal kandang, jawabannya tentu saja bisa Lalu jenis ayam apa yang bisa kita budidayakan dengan modal sebesar itu Mari kita bahas lebih rinci lagi supaya rekan semua bisa mendapatkan gambaran yang lebih memadai Paling tidak ada 3 jenis ayam yang saat ini sering dibudidayakan peternak secara umum Ayam joper atau KUB Ayam petelur Dan juga ayam kampung asli Ayam joper atau KUB banyak dipilih dengan kelebihannya sendiri Ayam jenis ini pertumbuhannya lebih cepat jika dibandingkan dengan ayam kampung Kira-kira bisa panen di usia sekitar 2 bulanan Untuk mendapatkan bibit ayam joper atau KUB kita harus memesan pada breeder Pemesanan biasanya mulai dari 1 box dengan isi 100 ekor di usi Untuk harganya berkisar antara 6.500 sampai 8.500 rupiah Kalau ingin ternak ayam joper atau KUB dengan modal 1 juta Kita masih bisa membeli di usia 1 box dengan asumsi harga tertinggi berkisar sebesar 850.000 rupiah Jadi sisa modal hanya 150.000 rupiah Dari sisa modal 150.000 rupiah tersebut Apakah cukup untuk modal pakan selama kurang lebih 2 bulan sampai masa panen? Tidak Jika dengan modal 1 juta kita ingin beternak ayam joper atau KUB atau sejenisnya Maka positif kita harus mau untuk menambah modal Khususnya untuk modal pakan Kemudian berikutnya ayam ras petelur Ayam ras petelur bisa dipilih untuk rekan semua yang ingin hasil panennya berupa telur Untuk ayam ras petelur Maka modalnya kita harus membeli calon indukan dengan harga sekitar 65.000 rupiah Dengan modal 1 juta kita bisa dapat pulet sekitar 15 ekor Dengan sisa modal hanya 25.000 rupiah Mau dikoreksi kalau saya salah menghitung Kalau mau kita bisa buka ternak ayam petelur dengan menambah lagi modal untuk pakan Karena pulet yang kita beli tidak akan langsung bertelur Dan untuk bertelur juga kita masih punya kewajiban untuk memberi pakan Sedangkan sisa modal 1 juta kita hanya tinggal 25.000 rupiah Dari sini jelas sekali jika dengan modal 1 juta Meski kita bisa saja membuka ternak ayam petelur Namun agak sulit juga untuk membuka usaha tersebut Jenis ayam berikutnya adalah ayam kampung asli Atau yang sering disebut dengan singkatan AK Kalau untuk ayam asli kampung Calon indukan atau indukannya bisa kita dapatkan dengan rentang harga yang tidak jauh berbeda dengan pulet ayam ras Yaitu sekitar 60.000 sampai 65.000 rupiah Untuk membuka ternak ayam kampung asli Kita bisa menyediakan calon indukan Atau indukan beserta ayam jagunya Jika kita mau mulai dengan 5 ekor indukan Modal 1 juta bisa kita belikan indukan 5 ekor dengan ayam pejantannya 1 ekor Dengan harga sekitar 450.000 rupiah Itu asumsi harga indukan per ekor 60.000 dengan pejantan 150.000 rupiah Nah sisanya kita masih punya modal sekitar 650.000 rupiah Sisa modal ini masih cukup banyak untuk kebutuhan pakan yang dibutuhkan untuk membesarkan ayam-ayam yang kita beli tersebut Karena pakan ayam kapung asli tidak harus sama dengan jenis ayam yang sudah saya sebutkan di atas Lalu bagaimana dengan jenis ayam lain Broiler atau bangkok misalnya Apakah tidak bisa? Untuk jenis ayam broiler jelas sulit Karena selain butuh modal pakan yang besar Pemesanan DOC dalam jumlah kecil kemungkinan juga cukup sulit Sedangkan untuk ayam bangkok Modal 1 juta jelasannya bisa dapat beberapa ekor Itu pun dengan penjualan yang nanti hanya mengandalkan penghobi Rekan-rekan semua Kalau dari sisi modal Dari tiga jenis ayam yang bisa diternakkan di atas Ayam kampung asli Meski pemeliharaannya lebih lama Adalah yang paling mungkin dan memadai untuk dijalankan Selanjutnya kita tinggal memasukkan pertimbangan-pertimbangan lain Yang sesuai dengan keadaan masing-masing Nah rekan semua Paparan di atas hanya merupakan perhitungan kasar dan asumsi atau perkiraan Untuk perhitungan harga yang lebih pasti Tentu kita harus turun sendiri Ke pasar di daerah masing-masing Namun demikian Paling tidak dengan beberapa informasi tersebut Kita bisa mendapatkan gambaran untuk pertimbangan Perhitungan awal dalam memilih jenis ayam yang akan kita budidayakan Kami sangat berharap Apa yang kami sampaikan ini bisa berkenan dan bermanfaat Untuk rekan semua Dan kiranya cukup sampai disini saja pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak telah mengikuti video saya sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh